Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jurnal reading 7 di Afirgo, Sun, Moon & Rising untuk pre-day dari tanggal 17 Februari sampai dengan 23 Februari 2020. Reading kali ini bersama general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan di-aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya disusun dulu seperti biasa. Oke, jadi at the bottom of deck atau kartu yang berada di paling bawah adalah kartu The Tower. Dengan kartu The Tower, beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami sebuah perubahan yang cukup penting ya, yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah kabur duga sebelumnya. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal ya, misalnya mungkin sedang mengalami perubahan dalam hubungan asmara dengan seseorang, bagian lain mungkin sedang mengalami perubahan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah perubahan yang sedang terjadi. Perubahan tersebut mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk berhati-hati dan selalu bersabar untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu Tiga Pedang. Kartu Tiga Pedang biasanya berhubungan dengan rasa frustasi dan kekecewaan. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin beberapa dari kalian sedang mengalami sebuah perubahan yang nantinya akan membuat kalian agak sedikit frustasi dan kecewa di sini. Misalnya mungkin sedang mengalami konflik dengan pasangan, konflik dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah hal yang membuat kalian kecewa untuk minggu ini. Jadi perlu untuk selalu bersabar di sini ya. Terus di bawahnya ada kartu The Moon. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodoh cancer untuk minggu ini. Terus bagi yang lain ya, dengan kartu The Moon, sepertinya di sini kalian sedang mengalami sebuah periode ketidakpastian. Ada sesuatu hal yang sedang tersembunyi dan terselubung yang tidak kamu ketahui yang nantinya akan membuat kalian agak sedikit kesulitan dalam bergerak maju ke depan. Kesulitan dalam mengambil tindakan dan keputusan penting mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin sedang mengalami ketidakpastian dalam hubungan asmara, ketidakpastian dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah faktor ketidakpastian yang akan kalian alami untuk minggu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini ya. Terus di bawahnya ada kartu 4 koin juga. Jadi artinya ya, dengan kartu 4 koin di sini kalian merasa tertutup sekali dan kurang fleksibel ketika kalian berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan seseorang. Disarankan sekali untuk selalu bisa terbuka dengan orang lain untuk minggu ini. Terus tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu The World. Jadi artinya, dalam minggu ini beberapa dari kalian sedang berusaha untuk memasuki suatu siklus dan lembaran hidup yang baru. Siklus yang lama telah berhasil kalian lalui dengan baik. Di sini kalian sedang berusaha untuk memasuki kembali siklus yang baru untuk minggu ini. Misalnya mungkin beberapa dari kalian sedang berusaha untuk membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, memulai PDKT dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang baru yang akan kalian lakukan untuk minggu ini. Bagi yang lainnya, dengan kartu The World, sepertinya di sini kalian sedang berusaha untuk move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Soalnya di sini ada kartu The Tower juga. Di sini kalian sedang mengalami sebuah perubahan penting yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Yang nantinya akan membuat kalian berusaha untuk move on dari masalah tersebut menuju kondisi yang lebih baik lagi untuk minggu ini. Jadi ini bisa diaplikasikan ke dalam banyak hal. Misalnya mungkin berhubungan dengan bisnis, pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini, bagi yang lain mungkin sedang mengalami sebuah masalah dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi intinya perlu untuk selalu bersabar dan selalu berpikiran positif dalam minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu King of Swords. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius. Bagi yang lain, ini energi kamu sendiri. Di sini kamu sedang fokus untuk mencari jalan keluar dan solusi terbaik untuk memecahkan masalah rumit yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Misalnya mungkin di sini kalian sedang fokus untuk mencari jalan keluar yang berhubungan dengan masalah keluarga di rumah, masalah dalam pekerjaan, kondisi keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian sedang fokus untuk bergerak maju ke depan. Fokus untuk mencari jalan keluar dan solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Soalnya di sampingnya ada kartu Aesop Cups juga. Di sini kalian sedang menjalani sebuah proses healing karena kartu ini juga melambangkan energi penyembuhan. Di sini kamu sedang berusaha untuk mengatasi, menyelesaikan rasa frustasi terhadap seseorang ataupun frustasi mengenai sebuah masalah. Di sini kamu sedang berusaha untuk move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Sesuai dengan tema utama kalian, kartunya The Word. Di sini kalian sedang berusaha untuk move on ataupun melupakan sebuah masalah yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian menuju kondisi yang lebih baik lagi. Dan dengan kartu King of Swords disarankan untuk selalu bisa mencari jalan keluar dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut nantinya dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn. Bagi yang lain, kartu Queen of Pentacles biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian sedang fokus untuk menciptakan suatu kestabilan dengan kartu 4 tongkat di sebelahnya. Soalnya kartu 4 tongkat melambangkan fondasi yang sangat kokoh sekali. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan kalian sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan. Kestabilan yang berhubungan dengan kondisi keluarga di rumah, kestabilan dalam pekerjaan, kestabilan dalam keuangan. Jadi intinya kalian lagi butuh sebuah kestabilan baru untuk minggu ini. Di sini kalian sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan tersebut nantinya dalam minggu ini. Sesuai dengan tema utama kalian, kartunya The Word. Di sini kalian sedang berusaha untuk memasuki suatu lembaran hidup yang baru lagi dalam minggu ini. Oke, terus di sebelah sini kita punya kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang bernostalgia ataupun sedang memikirkan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin akhir-akhir ini kalian sedang mengalami sebuah masalah yang cukup rumit, yang mengurus energi kalian. Misalnya mungkin sedang mengalami masalah dalam asmara, masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Di sini kalian sepertinya belum bisa melupakan masalah tersebut, masih memikirkan masalah tersebut untuk minggu ini. Disarankan sekalian untuk selalu bersabar ya. Akan tetapi dengan kartu The Chariot di sebelahnya, sepertinya di sini kalian sangat percaya diri sekali bahwa segala masalah yang pernah terjadi di masa lalu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi dengan kedua kartu ini kondisinya sangat bagus sekali ya. Soalnya kartu The Chariot melambangkan kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Jadi artinya di sini kalian percaya diri bahwa sebuah masalah yang pernah terjadi di masa lalu bisa segera berakhir ataupun bisa selesai dalam minggu ini. Di sini kalian sedang fokus untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sesuatu hal di masa lalu, yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Jadi disarankan untuk selalu optimis ya untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu tujuh pedang. Dengan kartu tujuh pedang, beberapa dari kalian dalam minggu ini juga sedang merasa curiga terhadap seseorang. Bahkan mungkin ada seseorang yang ingin berbuat tidak adil dan mencurangi kamu untuk minggu ini. Ini bisa terjadi dalam hubungan asmara, dalam pekerjaan dan sebagainya. Misalnya mungkin merasa curiga dengan pasangan, merasa curiga dengan seseorang di kantor dan lain sebagainya. Disarankan sekali untuk berhati-hati untuk minggu ini. Dan di sebelahnya ada kartu Page of Swords juga. Jadi di sini kalian merasa pesimis, merasa ragu-ragu. Dikarenakan kalian mulai curiga untuk minggu ini, curiga terhadap seseorang. Nantinya akan menimbulkan suatu efek ragu-raguan dalam hati kalian. Misalnya mungkin sedang meragukan diri sendiri, bisa juga meragukan seseorang. Misalnya mungkin sedang meragukan anggota keluarga di rumah, meragukan pasangan, meragukan teman-teman kalian dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar untuk minggu ini. Jadi intinya dengan kartu The World sebagai tema utama, mungkin ada sesuatu hal yang baru yang ingin kalian lakukan untuk minggu ini. Misalnya mungkin sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Bagi yang lain, kemungkinan di sini kalian sedang berusaha untuk move on, melupakan sebuah masalah yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Di sini kalian juga perlu berhati-hati, ada sebuah perubahan penting yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat kalian mulai merasa kecewa dan ada sebuah faktor ketidakpastian juga yang sedang kalian alami untuk minggu ini. Perlu untuk selalu berhati-hati. Bagian lain, mungkin di sini kalian sedang fokus untuk mencari jalan keluar dan solusi terbaik dengan kartu King of Swords untuk memecahkan masalah rumit yang sedang terjadi dalam hidup kalian akhir-akhir ini. Dengan kartu Empat Tongkat, kalian lagi butuh sebuah kestabilan baru. Kestabilan yang berhubungan dengan situasi keluarga di rumah, kestabilan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan keuangan. Mungkin kondisi keuangan kalian akhir-akhir ini agak sedikit bermasalah dengan kartu Queen of Pentacles. Oleh sebab itu, di sini kalian sedang fokus untuk menciptakan kestabilan dalam keuangan. Untuk minggu ini. Terus bagian lain, di sini kalian mulai bernostalgia, sedang memikirkan masa lalu kalian. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kalian akhir-akhir ini. Akan tetapi dengan kartu The Charity, kondisinya sangat bagus sekali. Di sini kamu mulai merasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu kalian untuk minggu ini. Akan tetapi dengan kartu 7 pedang, kalian masih merasa curiga. Curiga terhadap seseorang, ataupun curiga dengan pasangan misalnya untuk minggu ini. Jadi bagi yang sedang couple, yang sedang menjalani hubungan asmara, disarankan untuk selalu berhati-hati dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan kalian. Di sini kalian mulai merasa pesimis dan mulai ragu-ragu. Jadi intinya perlu yang selalu bersabar dan tetap berpikiran positif dalam minggu ini juga. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.